Jadi koin ada ini akan kemungkinan besar akan bisa up lagi teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi sahabat channel internet semuanya Seperti biasanya ya disini saya akan membahas mengenai pergerakan-pergerakan harga koin yang ada di indodax teman-teman Jadi untuk teman-teman semuanya mudah-mudahan lekas profit ya dengan menyimak video-video dari channel internet ini Oke teman-teman di kesempatan kali ini ada beberapa koin yang akan saya review ya Kemungkinan koin-koin tersebut akan kembali up lagi setelah koreksi beberapa waktu lalu ya Namun sebelum itu sebelum saya lanjutkan ke videonya Alangkah baiknya seperti biasanya teman-teman yang baru berkunjung di channel internet ini Silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan aktifkan tanda notifikasinya Agar nanti teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel internet ini Oke langsung saja koin yang pertama yang ingin saya bahas yaitu Cardano ya atau koin ADA Gimana koin Cardano ini sudah mencapai harga Rp20.043 Dan untuk volumenya ya dia sudah tinggi banget nyampai di 84,2 BNIDR ya dan presentasinya sebesar 11,30% Terus teman-teman kita lihat di koin Cardano ya untuk melihat aktivitas atau pergerakan dari koin ADA ini Nah di koin ADA dia masih di harga Rp19.604 Jadi beda dikit dari Indodax Untuk melihat pergerakan harga sebelum-sebelumnya teman-teman bisa scroll di bawah disini Dan tampilkan selengkapnya Dan ini yang untuk kemarin ya transaksi koin ADA yang kemarin Tertinggi itu mencapai di 17 sampai di 18 teman-teman Untuk hari kemarin dan sekarang dia berada di Rp19.000 Ini teman-teman Rp19.000 dan kemarin dia mencapai sampai tertinggi itu di 18 Dengan pembukaan Rp17.800 dan berhenti ya di Rp18.500 Terus untuk volume, volume sendiri kemarin itu mencapai 53 Sekarang sudah naik di 84 tadi di Indodax ya Jadi kemungkinan besar koin ADA ini mempunyai peluang untuk up lebih tinggi lagi teman-teman Dan untuk kita coba lihat ya di peredaran supply-nya Di peredaran supply-nya dia sudah mencapai Rp31.000.000.000 Dan total maksimal koin ADA total supply-nya dan total maksimalnya Dia hanya Rp45.000.000.000.000 doang Jadi sudah dekat banget teman-teman jumlah stoknya itu tinggal sedikit banget Nanti teman-teman bisa hitung Rp45.000.000.000 dikurang Rp31.000.000.000.000.000 Nanti sisanya berapa tinggal sedikit doang Jadi koin ADA ini akan kemungkinan besar akan bisa up lagi teman-teman Jadi dari analisa harga koin Cardano pada saat ini Saya bisa dapat memprediksi bahwasannya koin Cardano ini akan tembus di harga Rp21.000.000.000 Jadi seperti itu untuk Cardano teman-teman ya Terus selanjutnya untuk koin yang akan saya review selanjutnya Yaitu koin PTT teman-teman Koin PTT PTT Oke FitTorrent Di sini untuk koin FitTorrent ya Di Market Cup Dia harganya Rp124.000.000.000 Dan di Indodax dia Rp126.000.000.000 Beda-beda tipis karena Market Cup ini Market yang paling dekat dengan Indodax untuk perbandingan harganya teman-teman Jadi tidak jauh dari Market Cup Dia akan Sama gitu hasilnya untuk prediksinya gitu Untuk analisa saya di koin PTT ini Kita lihat dulu Perbandingan harga hari ini dan harga kemarin ya Kemarin Berapa persen dia mengalami pergerakan gitu Kita coba lihat dulu Untuk kemarin dia tertinggi eh terendah itu di 114 dan tertinggi di 131 jadi mengalami penurunan kalau di saat ini sangat drastis banget penurunannya, namun untuk kemarin dia memang mengalami penurunan harga sampai 1,6% namun di hari ini dia kembali up lagi kembali up di harga 123, tadi 24 ya, dan dia mengalami kenaikan sebesar 3,63 3,63% untuk presentasi transaksinya dan terendah saat ini dia di 114 dan tertinggi di 131 untuk melihat lebih jelasnya, kita coba lihat juga di stock coin di stock coinnya dia masih banyak banget totalnya aja 990 miliar dan sudah beredar 6,659,9 miliar tidak ada supply maksimalnya kemungkinan untuk perubahan harga mencapai up lebih tinggi lagi itu masih lambat teman-teman jadi teman-teman di BTT harus ekstra sabar dulu oke, jadi itu dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua saya hanya bisa mereview 2 coin dulu sebenarnya banyak ya yang saya ingin review kayak FIDI ETHERUM terus DEB terus SLM SRP banyak yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman namun yang bisa saya sampaikan cuma 2 coin dulu untuk coin-coin yang lain bisa nyusul di video-video berikutnya teman-teman ya oke teman-teman jangan lupa sebelum teman-teman semua meninggalkan video ini teman-teman klik tombol subscribe-nya ya dan aktifkan tanda notifikasinya agar nanti teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru mengenai coin-coin crypto khususnya yang ada di dudak teman-teman oke mungkin cukup sekian dulu dan saya Airi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali di video berikutnya